Intro Mohon perhatian Wakil Presiden Republik Indonesia disertai Ibu Mufidah Yusuf Kala tiba di tempat acara hadirin dimohon berdiri Yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Yusuf Kala serta Ibu Mufidah Yusuf Kala Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua Yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Mufidah Yusuf Kala izinkan pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dan sekaligus juga kepada semuanya yang mengucapkan selamat datang pada acara pertemuan malam ini yang kebetulan Bapak Wakil Presiden Berta Ibu dan Ngomongan berkenan untuk bertemu dengan masyarakat Indonesia yang berada di Astana khususnya dan Kasahstan umumnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam salam sejahtera untuk kita semuanya Selamat malam Ibu Menteri Pak Kepuan Menteri Diti Pak Kota DPR Pak Enrawan Pak Wartin dan Pak Dubes tentu Hadirin hadirat yang saya hormati para keluarga kita yang ada di sini pertama tentu saya ingin menjampaikan salam kita semua saya sekali lagi juga menyampaikan penghargaan atas keberadaan keluarga kita di Kasahstan ini negeri yang bagi kita tentu cukup jauh butuh 10 jam penerbangan dari Indonesia tentu dan apalagi tidak terlalu banyak dikenal oleh kita untuk tempat untuk tinggal untuk kecuali pada diplomat-diplomat kita tapi ternyata juga walaupun jumlahnya tidak banyak keluarga kita juga ada di sini ya dari berbagai profesi tentu juga bagi kita anda semua merupakan wakil-wakil kita artinya orang Indonesia dikenal di sini tentu keberadaan kita semua yang ada di sini kalau keadaan negeri kita kadang-kadang sekarang tidak perlu kita bicarakan secara karena soal waktu tidak ada lagi perbedaan pengetahuan informasi dari Jakarta dan di sini semua mengetahuinya lewat media media jadi tentu pada kesimpulan juga kami ke sini untuk seperti disampaikan tadi untuk menghadiri pertemuan Oki Summit Oki untuk membicarakan kerjasama di bidang saiz dan teknologi karena itu di samping tadi pejabat kita hadir juga rektor beberapa universitas Indonesia ITB ITS dan sebagainya ini penting untuk kita mengetahui situasi tingkat saiz dan teknologi di banyak negara khususnya di negara-negara Islam karena di sini tentu kita mengetahui sebagai besar masyarakat yang berperu di Sambilan juga hadir dari 50 negara untuk bekerjasama di bidang saiz dan teknologi sekarang dunia ini tanpa kerjasama tentu tidak mungkin kita tidak mungkin berkembang sendiri tapi selalu harus dengan kerjasama yang baik di banyak negara secara umum hubungan kita dengan kasastan itu cukup baik khususnya setelah mereka merdeka dari Uni Soviet dan masing-masing mempunyai kerutaan kita di sini hubungan pedagang kita memang masih kecil itu hanya sekitar 25 juta dolar jadi import-export kita tidak terlalu besar namun justru karena tidak besar kemungkinan berkembangannya masih ada kalau sudah tinggi sulit berkembang lagi justru kalau satu negara hubungan ekonominya itu masih kecil berarti kemungkinan berkembang cukup terbuka walaupun penduduk di sini tentu tidak sebesar penduduk kita tapi sebagai negara di sentral Asia ini yang terbesar tentu mempunyai jaringan-jaringan yang cukup baik di di sini dan tentu juga pengalaman saudara-saudara semua bapak dan ibu sekalian penting untuk menjadi masukan bagi kita khususnya juga pada dutup-dutup besar kita di sini untuk mengetahui apa yang terbaik dilakukan untuk meningkatkan hubungan baik hubungan ekonomi walaupun hubungan politik kesahatan ini sekarang ini karena mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih baik dibanding negara-negara sekitarnya selalu berusaha untuk meningkatkan profilnya di bidang hubungan-hubungan internasional karena itu mereka banyak mulai mengadakan suatu pertemuan-pertemuan internasional yang baik untuk kita semuanya untuk seperti Asia ini di samping juga banyak menyerah hubungan-hubungan yang baik itu karena kemampuan ekonomi yang lebih baik juga di antara negara-negara di Asia Tengah ini kita juga mempunyai suatu upaya yang sama bagaimana peranan Indonesia dalam bidang-bidang hubungan internasional juga regional tentu perlu ditingkatkan karena di antara hubungan kita semua yang hampir sama yaitu hubungan-hubungan dari bidang keagamaan sama-sama negara yang penduduk mayoritasnya penduduk Islam yang moderat tadi saya baru ketemu mufti disini dan sama-sama menggambarkan pentingnya hubungan keagamaan yang lebih moderat di antara negara-negara Islam yang lainnya karena itu penting juga negara-negara Islam yang moderat Indonesia Malaysia dan seperti Karsastan ini mempunyai hubungan yang baik untuk melawan hubungan-hubungan yang bersifat radikal seperti itu nah dengan kehadiran kita semua disini dan tentu juga hubungan-hubungan antara Indonesia dengan Karsastan yang lebih baik dan juga khususnya juga negara-negara di Asia Tengah ini tentu penting untuk kebaikan kita semuanya kebaikan kalau soal dalam negeri tentu situasi ini kita kota DPR pasti lebih memahami situasi politik pasti mulai menghangat sedikit-sedikit sampai panas terunduk depan jadi selalu kalau menjelang pemidu itu situasi politik itu selalu hangat tapi pengalaman kita mudah-mudahan tidak terjadi sama dengan negara-negara lain akan terjadi masalah kayak di Filipin atau di Pakistan atau Thailand kita Alhamdulillah apapun terjadi hubungan politik secara tidak terjadi konflik-konflik seperti banyak negara sekitar kita yang hangat kita lebih kalem politiknya walaupun politiknya memanas di media tapi di dalam hubungan-hubungan kita itu selalu baik tidak mudah untuk menjalankan negara demokratis seperti itu kalau kita membaca juga di kesahatan ini juga seperti itu secara politik secara pemerintahan kuat tetapi tetapi juga ada gejolak-gejolak walaupun tidak terlalu nampak karena itulah itu pengaruh-pengaruh bekas bagian daripada New Soviet juga mempunyai pengaruh dalam bidang perpolitikan di daerah ini dan itulah sekali lagi saya ingin mencapaikan ucapan terima kasih dan mengharapkan agar anda semua yang di sini bukan hanya mewakili anda sendiri tapi juga mewakili kita semua dalam hal hubungan kemasyarakatan karena selalu ada dua hubungan hubungan resmi dari pemerintah dan hubungan kedua dengan masyarakat dengan masyarakat jadi rupanya warga kita yang baru juga masih terhadir di sini baru berapa bulan jadi kita mengucapkan selamat juga karena tidak banyak nanti warga negara yang bisa lahir di Astana jadi penting juga itu anda lahir di Astana sekali lagi ya tentu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati